Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Sarang Labah-Labah Nats pemimbing hari ini diambil dari Roma 10 ayat 14 Demikian firman Tuhan Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 10 ayat 11 sampai 17 Demikian firman Tuhan Karena kitab suci berkata Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu Yesaya sendiri berkata Alkisah seorang pelukis diberi tugas untuk menggambarkan sebuah gereja yang tidak terawat Akan tetapi bukannya melukis puing-puing tua yang hampir roboh Ia justru melukis sebuah bangunan megah yang berdesain modern Dari jendela-jendelanya dapat terlihat sebuah kotak yang penuh hiasan Untuk mengumpulkan persembahan dari para jemaatnya Di atasnya tergantung sebuah papan yang bertuliskan untuk misi Akan tetapi yang menjadikan adalah kotak tersebut diselimuti oleh sarang laba-laba Gereja atau pribadi yang hati dan hidupnya tidak terlibat dalam pengabaran Injil sedunia Saat ini sedang berjalan menuju kehancuran Kita barangkali terlibat di dalam kegiatan Kristiani yang meluap-luap Namun energi kita akan salah arah apabila program Allah yang utama bagi zaman ini terlantar Allah telah mengerancang penginjilan dunia sedemikian rupa Sehingga setiap orang percaya terlibat secara aktif Kita semua perlu meminta kepada Tuhan yang empunya tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Matius 9 ayat 38 Sebagian orang juga akan dipanggil secara khusus olehnya untuk menjadi pengabar Injil Karena jika tidak bagaimana mereka mendengar Roma 10 ayat 14 Sementara itu orang lain akan menjadi pemberi dan pengutus Karena bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus Jangan sampai misi dunia diselimuti oleh sarang laba-laba Karena sikap kita yang kurang peduli Jutaan orang menuju kebinasaan tanpa pernah mendengar Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!